untuk penduduknya mungkin direlokasi ke kampung sebelah mungkin ya sahabat ya Nah seperti ini kita kalau turun ke bawah karena ada jejak-jejak manusia Masya Allah ini bekas balai dusun ya bismillahirrahmanirrahim masih ada sajadahnya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bujok ibunya habis ketemu lagi sama Abah ya tentunya oke di vlog kali ini Abah sedang berada di kampung Cikintung desa Cimuncang ya sebuah kampung yang tertimpa bencana tujuh tahun yang lalu sudah tidak seperti kampung sahabat ya sudah mirip hutan karena memang tidak didepati lagi karena menurut berita memang masih terjadi pergeseran tanah sahabat ya tuh sudah kayak hutan lebat nanti untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke dalam kampungnya kita eksplor sahabat ya masya Allah oke sebelum dilanjut silahkan like share komen dan subscribe biar bujok ibun camis berkembang yuk dilanjut perjalanannya sahabat ya menuju mengeksplor perkampungannya sahabat di depan adalah kampung Cikintung desa Cimuncang yang terkena pergerakan tanah kita lihat seperti apa kondisinya saat ini masya Allah cainya ini dari mana ya kerang pisang tuh uh ngocor tidur dulu tuh dan memang ini bekas-bekas rumah sahabat yang kena pergerakan tanah jadi memang harus seperti ini sahabat ya tuh ini juga bekas-bekas rumah dan yang lebih ekstrim lagi nanti kita masuk ke lokasi tuh Hai jadi tanggalnya dulur darah rengdek mungkin karena bergerak ya ngelak ketei iya upami gerak nateku maaf oh itu ke palihandap atau nanti ke handap Oh Bapak kabungur di dia itu tapi semuanya udah selesai oh itu yang kedapatnya sebarang RT apa di lima ratus ya lima ratus kakak di alihkan ke mana itu paling itu oh ditonggahnya aduh tapi ini ada wadwalnya hari kia mah terpanggungnya ayu namang ayu namang bergerak natek itu patah aikap mungkura memang tiap hari natek tinggali oh berarti seur bangunan langsung uruk ya pak ya masya Allah masya Allah informasinya bapak ya kango YouTube menawite saung gula ima saung pertanian panggungnya tuh suluh enaknya balong dulur tuh Alhamdulillah Jawa Sarang warga di dia ngobrol menggali informasi kampung Cigintung bapaknya oh berarti memang parangpag bumi kak ditek banyak natek padat natek sabar tau pak ya di kejadian tujuh tahun lah tujuh tahunan kondisi ayu namah seperti sekian tadi tempat ini rawankan ya pak oh itu ayah intruksi tipe pemerintah memang masih bergerak ayah bahandai panggungnya bukan ya cuma ayah bergerak masih masih ayah harawan panggungnya banyak oh berarti memang parangpag padat ke ditempat panggungnya banyak oh 500 kakak mah padat maaf padat duge katongo panggungnya oh hatunuhun bapak diwagal punten emang gak wilijeng dulu tangganya dulu kak doyong gitu tadi nanjak sih memang ngalalapnya paknya ya tuh tuh temboknya tembak berdiri dulu tuh jadi doyong insyaallah ya itu diluhur ya itu diluhur pak oh memang tebih pisah ngalap lah ya iya pak oh ratakan itu oh jauh pisahnya asyaallah gak ulang abinya tuh ya tiba-tiba memang tadi nama dilaluhur ya pak ya model bangunan itu ya jadi sekarang mas sahabat pergerakan tanahnya mungkin sudah tidak terlalu ekstrim jadi lihat kolam juga tuh masih tos berapa tahun pak yuk kolam? oh berarti tos berhenti pisahnya tos berhentinya pak dia stabil kolamnya cicing kan si bapak naga tuh cocokan tuh pang nyincin serok indah pisah sahabatnya kebawahnya tuh tapi ini baru katanya di beku ini tuh dulur sahabat ya jadi tinggal puing-puing sekarang tapi ada juga kayak bangunan tadi lihat ya ada masjid ada balai dusun ya tapi pas lewat nanti kita eksplor lagi di kumaha mang oh jadi disini mah semuanya juga rumah tadinya ya mangnya tuh 500 kakak 500 kakak yang terdampak sahabat tuh karena memang tuh tembok-tembok tuh tuh asli rumah mungkin padat ya 500 kakak padat ya sahabat ya seperti ini memang ini bekas rumah tuh tembok sahabat ya terima kasih 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 nah cuma gestellt terima kasih terima kasih terima kasih Ini bekas balai dusun Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini sahabat Ternyata sudah Ini sahabat Sudah Berhala Coba ke arah bawah sahabat Bekas-bekas rumah ya Sudah ditombohi pohon-pohonan Kebun ya Jadi kebun sahabat ya Terima kasih telah menonton! Ini memang ada jejak-jejak manusia Mungkin kebun ya Terima kasih telah menonton! 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 Ini memang pemukiman penduduk ya Sudah tidak ada yang bertahan disini sahabat Jadi ada yang di pelakang sampai juga ada Ini jalan juga seperti ini Kita coba lihat ke arah bawah dulu ya Teteh pun tahan Ngiring amang ya Oh berarti memang jalan ke bawah sahabat ya Itu juga ada Coba kita lihat Ini bangunan juga memang terdampak karena miring Kita ke bawah dulu sahabat ya Memang banyak bekas-bekas rumah di bawah juga Oh iya memang terdampak jauh ya Terdampak jauh ya sahabat ya Tuh Tuh ada disini juga ada bekas-bekas rumah Oh memang bekas rumah semua sahabat ya Itu temboknya masih berdiri kalau yang sebelah sana Jalan mungkin ya Wah ternyata rumahnya sampai sini sahabat ya Yang terlihat sama abah tuh Jadi sekarang mah bawahnya teh Dipakai pertanian dulu ya Tuh tanaman cabai ya Dan ini satu bangunan tersisa Kita coba sut ya Wah dipakai gudangnya deh ya Dianggai gudangnya Ini juga sudah miring sahabat ya Dan belah-belah temboknya Pertanda masih ada pergerakan dulu Ini ternyata bekas rumah ya tuh Lihat sahabat ya Tilas rumahnya deh ya Oh juga tilas rumah tuh Jadi terlihat puing-puing Nanti kita ke arah atas sahabat ya Kita lihat kesini Masya Allah Ternyata mengerikan Bayangkan 500 kakak sahabat ya Yang terdampak disini Masya Allah Di atas berarti rumahnya padatnya ke atas Sini rumah tinggal Kebun pertanian ya Kita coba ke arah atas sahabat ya Ternyata di balik rumput juga ini teh Bekas puing-puing rumah dulurnya Tuh Teteh di dia tadi Oh Dengan gaduh Taneh di dia apa gitu Tentunya Oh Tapi alhamdulillah Terus diproduksi di pelakangnya Ganti acan Soteh Ganti tiasa ditempati di Iya lah Nanya Oh mohonnya jadansiun lah Parah pisahnya tehnya tuh Nyingali juga Ini barulah Oh iya mati lah Sepagar depan dulur tuh Tuh Masya Allah Iya bencana agengnya tehnya Aduh Kita ke arah atas sahabat ya Tapi becek Eh Lihat masjid ya Dari sini Kita ke arah atas Ke arah atas Dulur ya Nyamperin Oh iya masjid ya Masya Allah Mesin masih berdiri kokoh ya sahabat Kita mesti hati-hati Karena memang ada kubangan air Bekas kolam mungkin ya Oh bekas kolam sahabat Jadi kolamnya Ya seperti ini Jadi kolamnya juga retak-retak Untuk temboknya Dan itu mesinnya Mesinnya masih berdiri kokoh Masya Allah Tuh dan itu juga bekas rumah Kelihatan miring sahabat ya Tuh Dan itu adalah gugusan gunung bitung di atas Jadi untuk kampung ini Persis berada di bawah bumi Dan ini dulu di belakang rimbunan-rimbunan Semak ini adalah bekas rumah Runtuhan rumah Tadi saya lihat dari bawah Kita coba ke arah sini sahabat ya Kita coba Oh iya Bukas rumah sahabat ya Karena memang ada tembok-tembok Kita coba ke arah sini sahabat ya Sampai segininya tuh lihat ya Karena memang tanahnya labil tuh Sampai patah-patah juga tembok Kita ke arah sini ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan kuat ya Oke Masjid ini sahabat ya Masih ada sajadahnya Masya Allah Oh jalannya juga ada miring sahabat ya Untuk teras depannya juga Seperti ini bergelombang Untuk tangganya juga Memang labil miring tuh Sahabat ya Dan ini adalah akses jalan ya Berhubung dari Majaleng Kakak Jamis Dan jalan juga memang sudah Sudah belah-belah ya Karena pergerakan Sub indo by broth3rmax 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 Kita coba ke arah sini Sahabat pucuk ibu moonsamis ya Ke arah lebih ini Untuk bagian atasnya ya Seberang jalan Masih ada yang Masih utuh Untuk rumahnya Ternyata memang Sudah runtuh ya Tuh semua disini Bekas-bekas rumah Dan diseberangnya pesawahan ternyata Ternyata ini juga bekas rumah Ini sudah runtuh Sudah petani yang lagi Mungkin mau dibuka lahan Oh jadi berarti batasnya sebelah sini Karena diseberangnya pesawahan Kita coba ke arah sini Untuk mengaturi lebih Jauh ya Memang sudah di Ini Buat ini bekas-bekas kolam Ternyata sahabatnya Di balik kerbun Tuhan ini Seperti ini rumahnya ya Ada pemandangan indah Mungkin itu gunung bitung sahabat Masya Allah Jadi Unik sekali itu Masya Allah Itu mah Masih berdiri kokoh yang paling atas Tapi memang Tidak ada yang diisi lagi Kalau ke arah sini Kemana ya sahabatnya Ke sawah mungkin Ini juga bekas Runtuhan rumah Tuh Oh dari mulai sini Memang Karena dampak Terima kasih sekali ya Sahabat Pucuk Ibu Jami Setelah mengikuti vlog Seperti itu Suasana kampung Cigintung Desa Cimuncang Yang terkena Pergerakan tanah Atau longsor Sudah tujuh tahun Katanya Kata penduk tadi Oke Terima kasih ya Mudah-mudahan terhibur Mudah-mudahan Bermanfaat Sahabat Pucuk Ibu Jami Kita lanjut Berjalanan Sahabat ya Mengaprak Ke kampung selanjutnya Masya Allah Ngeri ya dulu Ini juga rumah Sampai miring Muka atas Tapi memang Teman saya sudah Memburu-buru Kita bertemu lagi Di vlog selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Dadah